Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali bersama saya Vic Project Continue Salam sejahtera buat kita semua mudah-mudahan Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan Kita doakan dalam berkat ini akan segera tercapai Amin Oke lanjut kembali di kesempatan kali ini Sekarang saya akan mereview aplikasi Kredivo Tentang pinjaman cicilan bulanan tanpa menggunakan KTP, PPCS, ataupun NPWP Jadi buat teman-teman yang sekarang memang ingin melihat dari review saya ini Sebelumnya saya sudah melakukan pendaftaran di aplikasi ini menggunakan KTP saja Namun disini untuk akun yang saya miliki masih akun basic Artinya disini saya belum melakukan upgrade menggunakan NPWP ya Oke bisa upgrade ke akun premium Namun disini saya sudah mendapatkan transaksi dengan pinjaman cicilan tenor kurang lebihnya Untuk sekarang saya baru mendapatkan 3 bulan saja ya Dan disini kita akan lihat plus rewayatnya Ya sebelumnya saya mengambil dari 2 jutaan Dan disini saya mendapatkan tenor Ya 3 bulan per bulan pembayaran ya Jadi berbeda dengan aplikasi pinjaman yang lain Yang memberikan cicilan biasanya ada yang 2 minggu per 14 hari ataupun per 7 hari Nah jadi untuk kredivo ini buat kalian yang memang ingin mendapatkan pinjaman cicilan bulanan tanpa menggunakan NPWP Untuk persyaratannya mudah sekali Jadi setelah kalian melakukan pendaftaran kredivo menggunakan KTP Kalian boleh melakukan transaksi seperti untuk bayar membayar ataupun untuk transaksi yang lainnya Ya disini saya hanya mereview pinjaman saja ya Oke dari rewayat transaksi saya disini Oke mungkin kita akan lihat semua rewayatnya Oke tidak ada Ya jadi di video sebelumnya sudah mereview banyak sekali aplikasi kredivo ini Mengenai pinjaman dari per bulannya Dan hari itu saya mendapatkan dengan jumlah tenor yang memang cukup lumayan ya Saya mendapatkan 3 bulan dengan jumlah limitnya juga lumayan besar Sampai 2,4 juta rupiah Ya ini tepatnya di tanggal 26 bulan kemarin ya Januari 2 hari Maret Bulan Maret dan disini saya mendapatkan cicilan bulanan Oke disini namun disini saya terlambat untuk bunganya Saya mendapatkan kurang lebihnya dari 896 Oke kurang lebihnya hanya 1 bulan saya memiliki keterlambatan 150 ribu saja Artinya disini kisaran 100 ribuan ya Murah sekali jadi bunga kredivo 1 bulan kalian dibayarkan atau dikenai denda kurang lebihnya 100 ribu saja Jadi buat teman-teman untuk akumulasi saja per 1 juta kalian mendapatkan denda kurang lebihnya Ya hanya 100 ribu saja dan disini saya akan langsung melakukan pembayaran Namun nanti ya Nah jadi buat kalian yang masih bertanya mengenai DC atau dep kolektor CIS dari kredivonya Mungkin menurut saya ini cukup bijak juga Dan sampai sekali tidak ada notifikasi melalui whatsapp ya Namun baru akhir-akhir ini sampai tagihan menjelang 1 bulan Saya mendapatkan notifikasi melalui whatsapp yang memberikan tentang transaksi Rincian pembayaran yang harus saya bayarkan Namun buat teman-teman tidak perlu khawatir untuk kredivo ini tetap aman untuk aplikasinya pun aman Dan disini saya merekod menggunakan ponsel lah dikarenakan khusus untuk aplikasi kredivo ini Menjaga dengan penggunaan recorder ponsel dan karena itulah saya tidak bisa melakukan recorder dengan ponsel Jadi mungkin sedikit kurang jelas ya namun disini saya akan memperjelas kembali Ya dari jumlahnya sudah jelas disini saya mendapatkan tenor kurang lebihnya cicilan 3 bulan dari kredivo atau kredivas ya Ya jadi mungkin kurang lebihnya hanya seburu saja Buat teman-teman yang ingin mendapatkan cicilan bulanan Saran saya kalian berbanyak transaksi saja Dan kalian bayarkan pinjaman dari cicilan kredivo ini atau tagihan per bulan Ya yang rapi ya atau yang tertip Jadi kalian boleh bayarkan sebelum di tanggal jatuh tempohnya Nanti kalian otomatis akan diprioritaskan sendiri dari aplikasinya Oke kita akan lihat rewayatnya Oke disini saya melakukan pinjaman kurang lebihnya dari 2021 ya Ya baru ini saya merapatkan tenor cicilan bulanan Oke jadi dari tanggal 3 bulan yang lalu ya 23 Februari saya sudah merapatkan cicilan bulanan Ya hanya mereview beberapa kali saja aplikasi kredivo tanpa menggunakan ataupun upgrade Menggunakan NPP disini ya saya memastikan kembali Oke supaya teman-teman bisa melihat untuk akun kredivo yang saya miliki ini Belum terupgrade menggunakan NPP ya Oke namun disini jika kalian melakukan upgrade Ya kalian akan mendapatkan limit 30 juta Kemudian belanja dimanapun kalian bisa gunakan transaksi Kredit menggunakan aplikasi kredivo Namun disini berhubung saya menggunakan basic Ya saya belum bisa melakukan apa-apa ya Belanja dimanapun ini bisa dengan penggunaan 0% Ya keuntungan basic namun untuk upgrade premium Kalian akan mendapatkan limit hingga 30 juta Dan pinjaman cicilan yang lebih besar juga Dan mungkin kurang lebihnya Hanya sepuluh saja untuk video kali ini Semoga informasinya bermanfaat Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya Bye bye